Selamat siang Bapak dan Ibu semua Boleh diajak teman-teman yang lainnya ya Untuk join, sebentar lagi kita bakal memulai Instagram live dengan Halifertility Center Medan Nah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Dr. Jesslyn, salah satu tim embriologis di Halifertility Center Medan Ini merupakan IG live kami yang ketujuh Jadi hari ini saya akan berperan sebagai moderator Nah, sekedar informasi Setiap minggu atau setiap dua minggunya itu Tim dokter dari Halifertility Center akan memberikan sharing Mengenai topik-topik infertilitas atau ketidaksuburan Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau melihat rekaman ulangnya itu Boleh langsung meluncur ke channel Youtube Halifertility Center Medan Jadi di channel Youtube ini Kami sudah ada merekam semua Instagram live dari live-live sebelumnya Jadi kalau misalnya mau menonton ulang tentang topik-topik tertentu itu boleh ya Langsung ke channel Youtube-nya Nah, nanti habis ditonton videonya jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk like videonya Kalau untuk Bapak, Ibu yang lain misalnya mau mengetahui ini kira-kira ada info terbaru apa aja sih di Halifertility Center Medan Terus kira-kira tim dokternya siapa aja jam prakteknya gimana Atau promo-promo apa saja yang ada di Halifertility Center Medan Itu boleh langsung mengunjungi Facebook ataupun Instagram dari Halifertility Center Medan Ini boleh di-capture Nah, oh iya sekedar juga mengingatkan Sekarang Halifertility Center sedang ada promo bayi tabung Jadi batas promonya itu sampai tanggal 31 Oktober 2020 Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang tertarik untuk mengikuti promo Boleh langsung dihubungi ke call center kami ya Karena jam sudah menunjukkan pukul 2 Sepertinya saya akan meng-invite pembicara kita hari ini Nah, jadi Bapak-Ibu kita hari ini akan ditemani oleh salah satu dari tim dokter Halifertility Center Medan Nah, beliau juga sudah pernah membawakan IG Live sebelumnya Jadi, biar saya invite dokternya dulu Selamat siang untuk dokter Hilma Bagaimana kabarnya dok? Baik, alhamdulillah Siang, Bapak dan Ibu Oke, pertama-tama Bapak dan Ibu semuanya Saya ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini Jadi kita akan ditemani oleh dokter Hilma Putri Lubis MKT OG SP OG Konsultan Nah, jadi selain ahli di bidang kandungan dan kebidanan Dokter ini juga ahli di bidang fertilitas, endokrin Dan juga gangguan-gangguan lainnya ya dok ya Yang berhubungan dengan kesungguran dan juga organ wanita Nah, dok hari ini kita akan membahas tentang PCOS dan bayi tabung Betul ya dok? Oke, nah dok karena jamnya sudah menunjukkan pukul 2 Gimana kalau kita mulai aja? Oke, jadi pertama-tama nih Kenapa alasan kita memilih topik PCOS dan juga bayi tabung? Karena bulan 9 ini ternyata merupakan bulan siaga PCOS Gimana PCOS itu sekarang sudah banyak sekali kita jumpai ya pada wanita-wanita Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia Jadi pertama-tama dok, boleh nggak sih dijelaskan apa itu PCOS? Oke, ya terima kasih Ya jadi PCOS atau kepanjangan dari Policistik Ovarian Syndrome Itu kita sebut sebenarnya sindrom Ovarian Policistik Merupakan salah satu gangguan endokrin yang paling sering kita jumpai Pada usia reproduksi dimana kita jumpai itu sekitar 5-13% pada wanita usia reproduksi Jadi PCOS itu sendiri adalah suatu kumpulan gejala ya Gejala gangguan endokrin Suatu kumpulan gejala gangguan endokrin Kemudian disertai juga dengan gangguan dari reproduksi Yang biasanya ditandai dengan adanya gangguan haid Kemudian hiperandrogen Kemudian kita jumpai juga adanya folikel Ovarian yang kecil-kecil pada saat Pada saat USG Kemudian yang bisa berdampak pada gangguan kesuburan Dan juga beberapa dampak yang lain Nah dok, kan sekarang PCOS semakin banyak yang dijumpai di wanita-wanita Itu kira-kira persentasinya berapa sih dok? Ya, seperti yang saya bilang tadi Sebenarnya persentasi untuk PCOS itu sendiri Saat ini sekitar 5-13% Pada usia reproduksi Jadi cukup banyak sebenarnya wanita-wanita yang kita jumpai dengan PCOS Mungkin di sekitar kita banyak Atau kita sendiri mungkin mengalami PCOS Makanya sebaiknya kalau misalnya ada mengalami gangguan-gangguan seperti itu Sebaiknya periksa ke dokter ya Atau konsultasi ke dokter Jadi PCOS atau sindroma avarium polikistik itu sendiri Merupakan salah satu gangguan endokrin yang paling sering kita jumpai di usia reproduksi Itu sekitar 5-13% Persentasenya Jadi Sebenarnya apa sih PCOS? PCOS itu adalah Dia seperti kumpulan Kumpulan gejala Yang menyebabkan gangguan endokrin dan gangguan metabolik Dengan beberapa gejala Yang juga akan menyebabkan beberapa dampak Bagi perempuan khususnya Bagi yang sudah menikah ataupun yang belum menikah Jadi banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh PCOS itu sendiri Seperti itu Ya Oke makasih dok untuk menjelaskan mengenai PCOS Nah dok kan tadi kita tahu dokter Kita sekarang PCOS sudah mengenai wanita sebesar 5-13% nih Kira-kira semakin banyak gitu Penyebabnya kira-kira apa ya dok? Oke ya Mungkin sebelum ke penyebab Kita lebih ke gejala dulu kali ya Gejala-gejala PCOS itu apa aja Jadi gejala-gejala PCOS itu Ada beberapa Yang pertama gangguan height ya Jadi biasanya pasien datang dengan heightnya tidak teratur ya Jadi height tidak teratur Misalnya dia heightnya 2 atau sampai 3 bulan sekali Atau bahkan 6 bulan sekali Itu kita Tandai itu sebagai Gangguan height ya Karena height yang normal itu Siklusnya 24 sampai 38 hari ya Jadi kalau lebih dari 38 hari itu berarti tidak normal Makanya biasanya pasien-pasien PCOS itu Dia seperti itu Heightnya tidak lancar Tidak teratur gitu ya 3 bulan sekali Atau 2 bulan sekali Itu yang menyebabkan dia gangguan Okulasi Atau kita sebut dengan anopulasi atau oligoopulasi Itu yang pertama Gangguan height Kemudian yang kedua Gejalannya itu Seperti tumbuh bulu-bulu ya Atau rambut ya Di sekitar wajah gitu ya Seperti kumis Atau di dagu Kemudian di bagian dada Atau di bagian kaki Itu juga Menandakan suatu Kejadian Atau Jadinya Hiperandrogenisme klinis kita bilang Atau mungkin dia ada Jerawat ya Jerawat yang berlebihan Banyak jerawat Kemudian Juga Agak kebotakan Itu juga Menandakan suatu Kondisi Hiperandrogenisme yang klinis Beda dengan Hiperandrogenisme yang Biokimiawi Biokimiawi itu Artinya kita periksa dari lab Kita lab Kita periksa Itu kadar androgennya Atau Yaitu dengan total Testosteron itu tinggi Di atas 86 Atau Free androgen indeksnya Di atas 5 Itu menandakan dia Memang tinggi dari segi hormonalnya Kadar androgennya Atau Gejadian lain itu Biasanya Pasien PCOS itu kita jumpai Pada Wanita-wanita yang Obesitas Obesitas Jadi Gemuk gitu ya Kita bilang Jadi pasien-pasien PCOS itu Biasanya Dia Badannya berlebih Gemuk Itu sangat Sering menyebabkan Gangguan haid Dan akhirnya dia bisa menyebabkan PCOS Atau juga pada waktu di USG Dijumpai Follikel terurnya itu banyak Kecil-kecil dan tidak aktif Mungkin follikelnya itu Normalnya mungkin Untuk wanita yang normal 6-8 follikel Dia bisa lebih dari 12 Atau bahkan sekarang Di S-ray sendiri Mengatakan Godline-nya itu Adalah sampai 20 follikel Jadi cukup Banyak Gitu ya Makanya itu Beberapa Gecil atau gangguan dari PCOS Jadi 2 dari 3 kriterian Tadi saya sebutkan Itu bisa kita Diagnosa itu sebagai PCOS Yaitu tadi gangguan haid Atau ada Hyperandrogen Atau ada gambaran Follikel yang kecil-kecil Pada USG Kemudian Tadi penyebabnya ya Jess ya Mungkin juga Iya Dia kan soalnya Makin banyak Penyebab ya Penyebab PCOS itu sendiri Banyak sebenarnya ya Kita mulai dari Ruang lingkup Ruang lingkup pertama Ada beberapa Penelitian Mengatakan Penyebabnya itu Karena genetik Gitu ya Genetik Bisa juga karena Gaya hidup Gaya hidup yang menyebabkan Obesitas Kemudian juga Karena penyebab-penyebab Yang lain Jadi Salah satunya itu Karena misalnya Gaya hidup yang berlebihan Itu menyebabkan Hormon ya Hormon yang Yang dihasilkan di otak Yaitu di Kita bilang di Hipotalamus Yaitu akan Mensekresikan Gen H Yang tinggi Yang menyebabkan Hormon Reproduksi Salah satunya LH itu Dia Produksinya itu Berlebihan Di persekresi Kita bilangnya Jadi Produksi hormon LH Yang berlebihan itu Juga Menyebabkan Kadar hormon yang lain Yaitu Androgen Itu Terutama di Folikel telur itu Menjadi meningkat Jadi Kadar androgen yang meningkat itu Di induk telur Itu sangat tidak baik Bagi lingkungan di induk telur Menyebabkan Folikel telur itu Jadi tidak berkembang Jadi Folikel telurnya itu Tidak ada yang berkembang Jadi normalnya itu Tiap bulan Wanita itu Pasti akan Mengalami Satu siklus Akan menghasilkan Satu folikel dominan Tapi karena Kadar Hormon LH nya tinggi Kemudian Hormon androgennya Juga tinggi Dia menyebabkan Folikel telur itu Tidak berkembang Jadi dia Berhenti Jadi Menyebabkan Gangguan Folikologenesis Atau perkembangan Folikel Kita bilang Jadi Paseng-pasengnya itu Jadi Anopulasi Jadinya Kalau anopulasi Tidak ada siklus Yang opulasi Berarti dia tidak subur Akhirnya dia Invertil Atau tidak Mengalami Ketidak suburan Atau juga Penyebabnya tadi Yang saya bilang Obesitas Karena kegemukan Menyebabkan Insulinnya juga Tinggi Resistensi insulin Kita bilang Hiperinsulin Hiperinsulin itu Menyebabkan Hormon yang di Lever Itu jadi menurun Jadi Yang mengikat Hormon androgen itu Tidak ada Jadi Hormon androgen Di dalam tubuh itu Jadi tinggi Termasuk yang diindung Terut Jadi dia juga Mengganggu Perkembangan Folikel Folikologenesis Atau perkembangan Folikel Jadinya Folikel telurnya Tidak berkembang Jadi Dia juga Tidak mengalami Opulasi Atau juga Penyebab yang lain Juga karena Hormon FSH-nya Juga rendah Di situ Kemudian dia Kadar hormon-hormon Yang lain Misalnya estrogennya Juga Tidak pernah Tinggi Jadi LH Atau Hormon yang lain Yang dihasilkan itu Tidak cukup optimal Menyebabkan Gangguan perkembangan Folikel Itu salah satunya Penyebabnya Yes Yes Ya Semuanya banyak ya Penyebabnya Berarti Hampir Obesitas Dan lain-lainnya Itu juga bisa Menyebabkan terjadinya PCOS Ya dok Ya Nah dok Jadi kan tadi Kalau menurut dokter Gejala-gejala PCOS itu Harus Mengenuhi Dua kriteria Dari Semua gejala-gejala Yang dokter Sebutkan Nah Kalau misalnya Ada pasien Datang Dia datang Memang dengan Gejala nih dok Gejalanya kayak Punya Banyak tubuh Bulu-bulu halus Kemudian Berjerawat Terus Gak ada juga Dijumpai gangguan Hive Nah tapi Ternyata pas datang Kedokter kandungan itu Di USG Telurnya tidak banyak Itu apakah bisa Termasuk PCOS Ya Jadi Sebenarnya PCOS itu Sebenarnya Itu diagnosa akhir ya Jadi untuk Menegakkan Suatu Diagnosa PCOS Itu sebenarnya Gampang-gampang Sulit ya Karena kita harus Menyingkirkan dulu Menyingkirkan dulu Penyebab yang lain Yes Gitu Jadi gak semua Pasien yang gangguan Hive Kemudian dia Apa ada jerawat Itu langsung PCOS Enggak Kita Kita sebagai klinisi Harus bisa menyingkirkan dulu Penyebab yang lain Ya kan Apakah dia ada Misalnya ada Kadar prolaktinnya tinggi Atau mungkin Kadar Tiroidnya Rendah Atau ada Penyakit-penyakit yang lain Kita singkirkan dulu Keadaan-keadaan Hyperandrogen yang lain Kalau misalnya sudah Tersingkir semua Baru bisa kita tegakkan Itu suatu PCOS Jadi seperti Kasus Yes tadi Itu sebenarnya Belum bisa ya Kita langsung Tegakkan Misalnya PCOS Tapi kalau misalnya Kita udah yakin Dengan menyingkirkan Penyebab Penyebab yang lain Keadaan-keadaan Hyperandrogen yang lain Yang disebabkan oleh Mungkin penyakit yang lain Mungkin kalau misalnya Sudah tersingkir Baru bisa kita Tegakkan Itu suatu PCOS Jadi pemeriksaannya itu Mungkin agak Harus lebih lengkap Apalagi Kalau misalnya Kita tahu sendiri Kondisi Hyperandrogen Atau tumbuh Bulu-bulu Banyak itu Sebenarnya di Asia Di Indonesia Sendiri itu Fenotipnya itu Tidak terlalu tinggi Dibandingkan dengan Negara Barat Sana Jadi orang Indonesia itu Sebenarnya Dari beberapa penelitian Dikatakan bahwa Pasien dengan Sindrom Avarium Polikistik itu Sebenarnya Lebih banyak yang Fenotipnya itu Gejalanya itu Yang gangguan haid Dan pada waktu USG itu Dijumpai Polikotor yang Kecil-kecil Jadi orang Indonesia Dari beberapa penelitian Itu jarang ya Dijumpai Hyperandrogen Gitu ya Tidak ada Perjarawa Juga tidak Gangguan haidnya Juga tidak Kemudian Tidak ada Juga dijumpai Ada bulu-bulu halus Tapi ternyata Setelah di USG Telurnya itu Sangat-sangat banyak Itu Termasuk PCOS Oke Ya Jadi ada Suatu kondisi Yang lain lagi Jadi kalau misalnya Dia tidak ada Gangguan haid Tidak kita jumpai Hyperandrogen Tadi ya Kadar Androgen yang tinggi itu Tadi kita Tidak kita jumpai Tapi Dari gambaran USG-nya itu Pada waktu USG Ada jumpai banyak Polikel telur yang Kecil-kecil itu Sebenarnya Belum kita katakan Itu PCOS Nah itu kita katakan Namanya PCO Jadi pada wanita-wanita Yang usia reproduksi Ya Kayak kita ya Di usia Di bawah 35 tahun Itu Gambaran Gambaran PCO itu Sering juga Dijumpai Gitu ya Itu sekitar 10-20% Jadi Tidak usah khawatir Kalau misalnya Pernah periksa Dijumpai banyak Polikel Tapi tidak ada Gangguan yang lain Itu tidak apa-apa Itu masih dalam Batas normal Tapi kalau sudah Dijumpai Gejala-gejala yang lain Seperti saya sebutkan tadi Itu kita harus Lebih waspada Dan harus konsultasi Dengan dokter Oke Terima kasih Terima kasih perjelasannya Dok Terus ini Saya ingin tanya Tadi kan Kalau misalnya Untuk penyebab-penyebab PCOS nya Itu kan sendiri Bisa juga Karena obesitas Dan lain-lainnya Kemudian efek Dari PCOS itu sendiri Kan bisa Karena adanya Gangguan hormon Terus bikin kita Follikelnya kecil-kecil Nih kan dok Jadinya ada gangguan High Kemudian bisa juga Tadi Seperti yang dokter sebutkan Ada resistensi insulin Nah dok Kalau misalnya Efek jangka panjangnya Itu seperti apa dok Kalau misalnya Sudah terjadi resistensi insulin Atau yang sudah Follikel-follikelnya kecil Seperti itu Ya Jadi Yang perlu kita khawatirkan Dari Keadaan PCOS ini Terutama bagi Ibu dan Ibu yang sudah menikah Jadi yang pertama Yang kita takutkan itu adalah Resiko jangka pendeknya itu adalah Infertilitas Misalnya ya Infertilitas Jadi infertilitas itu Tidak subur Jadi pasien-pasien PCOS itu Dia sering sulit ya Untuk mendapatkan Keturunan gitu ya Tadi mungkin Salah satu penyebabnya Karena Gangguan high tadi Jadi tidak ada Siklus yang Mengalami ovulasi gitu ya Itu kan sangat sulit sekali Untuk mendapatkan keturunan Kemudian Resiko jangka panjang Resiko jangka panjang Itu juga ada Pada pasien-pasien PCOS Jadi pasien-pasien PCOS Apabila dia hamil Itu juga ada Resiko Keguguran ya Nah jadi Pasien-pasien PCOS itu Bisa mengalami Keguguran Keguguran itu bisa Di trimester pertama Biasanya Nah biasanya ini Just karena Penyebabnya itu Salah satu Karena tadi Insulinnya yang tinggi Kemudian karena Androgennya yang tinggi juga Atau karena juga Memang kualitas Setelurnya itu Kurang baik ya Walaupun Polikotelurnya banyak Tapi sebenarnya Makin banyak Polikotelur Menyebabkan kualitas Setelur itu Sebenarnya makin menurun Akibatnya Kualitas embryo Juga kurang baik Dan pada saat Implantasi embryo Jadi dia tidak Mengalami implantasi Yang sempurna gitu ya Optimal Jadi menyebabkan Keguguran Itu salah satunya Kemudian yang kedua Karena tadi dia Pada pasien PCOS itu Juga sering terjadi Namanya resistensi insulin Makanya Insulinnya tinggi Itu yang menyebabkan Aptek glukosa Di Pengambilan glukosa Di Jaringan itu Semakin rendah ya Jadi akibatnya Kadar gula darah meningkat Nah ada resiko DM ya Diabetes kita bilang Atau sakit gula Diabetes Melitus Tipe 2 gitu ya Jadi ada resiko DM Yang kedua Karena dia tadi Ada juga Resiko yang lain Misalnya Hubungannya dengan Kadar obesitas tadi Berarti kan Kadar lemaknya Pasti tinggi ya Nah Kadar lemak yang tinggi ini Kan menyebabkan Kondisi hiperlipidemi Kondisi hiperlipidemi ini Menyebabkan Resiko Penyakit jantung Nah Hati-hati ya Jadi resiko jangkapannya Salah satu itu Penyakit jantung Ya Karena Karena Pasien-pasien Fisio S itu Kan ada kegemukan Ya kan Kegemukan itu kan Dia berhubungan dengan Sindroma metabolik tuh Metabolik tuh artinya Ada Peningkatan lemak Profil lemak Kemudian ada Peningkatan kadar gula darah Peningkatan tekanan darah Ya juga ya Dan abdominal obesitas Itu kan juga Semuanya adalah Faktor resiko Untuk penyakit jantung Jadi Pasien-pasien dengan Kegemukan kan Memang ada resiko Untuk penyakit jantung Dan resiko yang lain itu Karena dia kadar Hormon Estrogennya itu Yang Tidak pernah tinggi Tapi tetap stabil Kayak gitu ya kan Jadi dia mudah Terpapar ya Paparan yang lama Dari hormon estrogen Itu menyebabkan Endometrium itu Terlalu lama Terpapar Bisa Beresiko untuk Terjadinya Penebalan dinding rahim Kita bilang Hiperplasia endometrium Yang Efek jangka panjang Itu bisa menyebabkan Resiko kanker Endometrium Jadi Cukup banyak ya Resiko-resiko Yang Jangka panjang Yang bisa Disebabkan oleh PCOS Jadi memang harus Berhati-hati Dan harus Gerak konsultasi ya Kepikirnya kan Oh Mungkin karena PCOS aja Hubungannya Cuma gak Subur atau apa Ternyata Efek jangka panjangnya Itu sangat banyak Ya dok Bisa Bikin Jatuh juga Ternyata Aduh Dok Kalau Misalnya Ini untuk Pasal Misalnya nih Ada Kayak usia-usia Remaja Atau yang Sebelum menikah Kalau misalnya Sudah didiagnose PCOS Oleh dokter Itu Cara penanganannya Apakah Berbeda Dengan Cara penanganan PCOS Pada Pasangan-pasangan Yang sudah menikah Oke Ini sekarang Kita bicara Mengenai penanganan Jadi PCOS itu Bukan cuman Kita jumpai Pada Usia Reproduksi Usia reproduksi Dalam arti Bagi wanita Yang Sudah menikah Tapi Pengen punya anak Tapi juga Pada yang Remaja Atau adolescent Nah disini Pasti tujuan penanganannya Berbeda Yang pertama Saya jelasin dulu Yang remaja dulu ya Jadi pada Pasen-pasen PCOS Yang Masih remaja Biasanya itu kan Dia Keluhannya Pasti bukan Mau punya anak ya Tapi pingin Haidnya teratur Nah gitu ya kan Jadi Karena dia Haidnya gak teratur Jadi pasti kita akan Lakukan Penanganan Untuk mengatur Siklus haidnya dulu Mengatur siklus haidnya dulu Yaitu dengan Pemberian Obat-obat hormon Obat hormon Biasanya kita berikan Itu Preparat progesteron Atau kan Bio-KB kombinasi Tapi juga harus Dibarengi dengan Modifikasi gaya hidup Jadi biasanya Pasen-pasen Yang remaja PCOS Yang remaja Itu biasanya Karena kegemukan Obesitas Jadi haidnya Tidak teratur Tapi yang pertama Yang paling penting Itu modifikasi Dulu gaya hidup Baik yang sudah menikah Maupun yang belum menikah Itu pertama Modifikasi gaya hidup dulu Jadi modifikasi gaya hidup Itu dengan Menurunkan berat badan Menurunkan berat badan 5-10% Dari berat badan awal Caranya gimana Caranya itu dengan Diet Diet yang sehat Jangan diet yang gak sehat Bukan gak makan Sampai sekali Jadi ada kebutuhan Sebenarnya Kebutuhan kalori Yang harus dipenuhi Pada pasien-pasien Dengan PCOS Yang obesitas Yaitu dengan Kalorinya itu Minimal 500-750 Kilokalori Per hari Dan harus Dibarengi Dengan Olahraga Olahraga itu penting Jadi bukan diet Saja Tapi olahraga juga Bapak dan Ibu Yang maksudnya Masih Mau program hamil Misalnya Atau yang masih belum Mempunyai keturunan Sebaiknya Kalau misalnya Memang Diagnosa dengan PCOS Dengan obesitas Harus turunkan berat badan dulu Berat badan itu Sangat penting Sebenarnya Jadi Berat badan yang Diturunkan itu Yaitu dengan diet Dan olahraga Olahraga yang Dianjurkan Itu ada Esersis Itu minima 150 menit Per minggu Atau Sekitar 30 menit Per hari Mungkin dengan Jogging Atau dengan Senam Jadi Tidak perlu yang Terlalu berat Jalan pagi saja Sebenarnya Sudah cukup Jadi Dengan Menurunkan Berat badan Itu bisa Menurunkan Meningkatkan Sensitiveitas insulin Sehingga insulin yang tinggi Tadi itu menurun Kemudian bisa menurunkan Kader androgen Dalam tubuh Dan juga Membuat Siklus haid menjadi normal Itu sekitar 80% Jadi Dengan menurunkan berat badan Sebenarnya itu langkah awal Sebenarnya ya Untuk Meningkatkan Peluang Misalnya Mau hamil Meningkatkan Peluang kehamilan Membuat haidnya Diteratur Membuat Opulasi lagi Siklusnya beropulasi lagi Jadi Semuanya bisa Tetangani dengan Memodifikasi Gahidup Dengan menungkap Berat badan Itu dulu yang pertama Jadi baik yang sudah menikah Maupun belum menikah Harus dilakukan Modifikasi gahidup Terlebih dahulu Jadi Bagi yang belum menikah Tadi saya bilang Harus diatur dulu Siklus haidnya Diatur dulu Siklus haidnya Ya kan Dengan pemberian hormon Dan bagaimana Untuk pasien-pasien Yang Yang sudah menikah Tapi belum punya keturunan Yang tidak subur Nah Jadi itu berbeda lagi Jadi Pada wanita-wanita Ya Pada ibu-ibu juga Yang ikut di ID hari ini Jadi Kalau misalnya Belum memiliki keturunan Tapi Didiagnose dengan PCOS Biasanya kita yang pertama Penanganannya adalah Dengan pemberian Obat-obat penyubur Ya kita tahu ya Untuk induksi Opulasi Jadi biasanya diberikan Obat penyubur itu Di hari kedua haid Selama lima hari Ya Jadi obat-obat penyubur ini Biasanya kita berikan Satu sampai tiga Siklus haid Maksimal Siklus Tidak boleh Sampai lebih ya Karena banyak Resiko-resikonya Jadi Apabila Setelah tiga siklus itu Tidak juga Hamil Ya kan Itu baru kita naik Step yang lain Nah step yang lain itu apa Kita dengan pemberian Obat hormon Ya Hormon gonadotropin Namanya ya Hormon Jadi FSH Jadi Pemberian obat hormon ini Biasanya kita lakukan Berbarengan dengan Program Inseminasi ya Dengan inseminasi Intrauterin Jadi kita berharap Keberhasilannya kan Jadi lebih tinggi Sekitar 20% Mungkin dengan obat penyubur Keberhasilannya hanya 5-7% Nah Apabila Sudah kita lakukan Pemberian obat hormon Gonadotropin ini Tapi juga Tidak hamil Ya mungkin bisa kita Anjurkan juga Pasien untuk Dilakukan Kita ada namanya Laparoscopic Ovarian Brealing Jadi seperti Menusuk-nusuk Tadi kan Polikel telurnya itu Banyak Yes Ya kan Polikelnya banyak Jadi Tindakan Ya Dengan pindakan Laparoscopy Kita tusuk-tusuk Polikelnya Ya kan Untuk menurunkan Kadar androgennya Tadi Nah jadi Saya harapkan Dengan menurunkan Kadar androgen Jadi Perkembangan Polikelnya itu Jadi lebih Baik gitu ya Tapi Kalau juga Tidak berhasil Ya tidak juga Hamil Sudah dilakukan Inseminasi Sampai 3 kali Atau dilakukan Laparoscopic Ovarian Brealing Tapi juga Tidak Hamil Juga Ya langkah Terakhir kita Adalah Dilakukan IVF In vitro Fertilization Atau Beta Boom Jadi Yang perlu saya Tegaskan disini Tidak semua Pasien-pasien PCOS itu Harus dilakukan Program Beta Boom Jadi ada Beberapa Indikasi Sebenarnya Kapan kita Harus Lakukan Beta Boom Pada Pasien PCOS Pertama Misalnya Pasiennya itu Mengalami Sumbatan Pada Saluran Indum Telurnya Atau Non-patent Pada Tuba Valopinya Kemudian Yang kedua Apabila Dia selain Ada PCOS Mungkin Juga ada Penyakit-penyakit Yang lain Misalnya Ada Kista Coklat Kista Endometriosis Yang menyembuhkan Banyak Perlengketan Ada Si Luas Itu Juga Bisa Merupakan Salah Satu Indikasi Dari Beta Boom Atau Juga Dari Faktor Suami Nah Faktor Suami Misalnya Karena Kualitas Spermanya Yang Kurang Bagus Misalnya Jumlah Spermanya Yang Kurang Di bawah 5 juta Yang Motil Atau Kualitasnya Bentuk Atau Gerakannya Yang Sangat Kurang Baik Itu Juga Sebagai Salah Satu Indikasi Jadi Bukan Semua Pasien Fisio Itu Harus Dilakukan Beta Boom Jadi Ada Beberapa Step Yang Kita Lakukan Tadi Seperti Yang Saya Jelaskan Yaitu Dengan Pemaikan Obat Penyubur Dulu Kalau Misalnya Tidak Berhasil Baru Dilakukan Penyuntikan Hormon Pemberian Hormon Atau LOD Tadilah Proscopy Dan Kemudian Kalau Tidak Berhasil Juga Baru Kita Lakukan Program IPF Atau Beta Boom Jadi Seperti Itu Jess Tahapnya Panjang Ini Berarti Misalnya Pada Pasien PCOS Itu Masih Bisa Hamil Alami Tapi Pertama Kita Harus Modifikasi Dulu Semoga Gaya Hidup Betul Ya Jadi Yang Pertama Modifikasi Gaya Hidup Karena Obesitas Itu Juga Kalau Misalnya Masih Obesitas Tapi Program Hamil Itu Juga Menurunkan Keberhasilan Juga Karena Otomatis Disitu Kualitas Setelur Juga Dipengaruhi Jadi Makin Gemuk Seorang Wanita Itu Kualitas Setelurnya Kurang Bagus Makanya Harus Berbarengan Jadi Pada Waktu Program Lakukan Juga Modifikasi Gaya Hidup Turunkan Berat Badan Kemudian Sekaligus Dengan Dilakukan Program Kehamilan Jadi Berbarengan Tidak Bisa Sendiri Tapi Kalau Misalnya Memang Masih Awal Pernikahan Misalnya Masih Satu tahun Pernikahan Bisa Dilakukan Modifikasi Gaya Hidup Dulu Turunkan Berat Badan Kita Harapkan Menungkap Berat Badan Tadi Hidnya Jadi Normal Biasanya Untuk Mendapatkan Keturunan Juga Jadi Lebih Mudah Seperti Itu Karena Hidnya Sudah Normal Itu Jess Oh iya Tadi juga Ada Kenapa Kenapa Saya Ada Tadi Saya Ada Baca Ada Yang Nanya Kalau Pasien kurus Bisa Gak Gitu Jadi Sebenarnya Bukan Cuman Pasien Yang Gemuk Atau Obesitas Ya Akan Mengalami PCOS Tapi Pasien Yang Kurus Pun Kita Namakan Lean PCOS Jadi Pasien-pasien Yang Kurus Itu Sebenarnya Kenapa Dia bisa Mengalami PCOS Yang Pertama Itu Ada Dugaan Karena Defisiensi Vitamin D Salah satunya Defisiensi Vitamin D Jadi Pasien-pasien Dengan PCOS Itu Diduga Juga Karena Kadar Vitamin D Itu Rendah Kadar Vitamin D Rendah Sehingga Harus Disupply Mungkin Karena Kita Lebih Banyak Di Rumah Apalagi Sekarang Apalagi Sekarang Terpapar Matahari Lebih Sering Di ruangan Itu Kita Jarang Mendapatkan Sinar Matahari Terpapar Sinar Matahari Makanya Ada Vitamin D Di tubuh Tidak Tidak Terlalu Tinggi Itu Juga Bisa Salah Satu Penyebabnya Kemudian Penyebabnya Karena Resistensi Insulin Jadi Pasien-pasien Yang kurus Pun Bisa Menyebabkan Bisa Mengalami Resistensi Insulin Hiperinsulin Itu mungkin Karena Sudah Bawaan Atau Genetik Dari Tubuhnya Yang menyebabkan Insulinnya Juga Meningkat Makanya Terjadi Gangguan Perkembangan Follikel Akhirnya Dia Hidnya Juga Tidak Teratur Jadi Pasien-pasien Yang kurus Pun Sebenarnya Kita harus Waspada Juga Kalau misalnya Memang ada Gangguan Hid Dan pada WSG Memang ada Gambaran PCO Polisistik Ovary Ya itu Mungkin Misalnya Kita Arahkan Sebagai Kondisi PCOS Dan Penanganannya Itu Mungkin Gak Gak Terlalu Sama Dengan Obesitas Jadi Pada Jadi Pada Pasien-pasien Link PCOS Itu Sendiri Sebenarnya Kita Tetap Lakukan Modifikasi Daya Hidup Tapi Bukan Tujuannya Untuk Menurunkan Berat Badannya Jadi Disini Dia Harus Tetap Memaintain Berat Badannya Jangan Sampai Naik Juga Yaitu Dengan Pemberian Misalnya Banyak Makan Serat Tetap Olahraga Juga Karena Kita Disini Kan Yang Penting Itu Adalah Bagaimana Metabolisme Tubuhnya Itu Tetap Baik Gitu Ya Kan Makanya Tetap Harus Dilakukan Modifikasi Gaya Hidup Termasuk Pada Yang Link PCOS Tapi Bukan Menurunkan Masih Turun Kita Memang Kalau Bisa Dia Jangan sampai Naik Berat Badannya Tetap Stabil Tapi Tetap Melakukan Kegiatan Kegiatan Exercise Gitu Terus Dengan Dietnya Dengan Serat Yang Tinggi Dan Makannya Itu Yang Tidak Terlalu Banyak Dengan Kalori Yang Cukup Meskipun Kurus Dipikir Nggak Bisa PCOS Terus Makannya Banyak Gitu Ya Oke Terima kasih Dr. Juma Untuk Penjelasan Tentang PCOS Kita Boleh Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Boleh Boleh Oke Untuk Sesi Tanya Jawab Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Pertama Ada Pasien Yang Mengeluhkan Bahwa Dia Mempunyai Riwayat Diabetes Dari Ayahnya Serta Memiliki Gejala Haid Tidak Teratur Setelah Menikah Nah Itu Kira-kira Termasuk Nggak Sido Dalam PCOS Ya Tadi Sudah Saya Jelaskan Setingkat Sebenarnya Kalau Misalnya Ada Riwayat Orang Tua Ada DM Diabetes Hipertensi Sebenarnya Itu Suatu Kondisi Sindroma Metabolik Sindroma Metabolik Misalnya Dia Diturunkan Ke Anaknya Ya Kan Kemudian Dia Juga Tadi Mengalami Heid Tidak Teratur Tapi Sebenarnya Memastikannya Ya Tadi Saya Bilan Kita Harus Lakukan Pemeriksaan Dulu Pemeriksaan Tambahan Pemeriksaan Misalnya Ultrasonografi Kita Kita Melihat Polikel Telurnya Itu Memang Mengarah Ke PCOS Atau Tidak PCO Atau Tidak Kita Periksa Apakah Ada Tanda-tanda Hiperandrogen Bulu-bulunya Banyak Misalnya Jadi Kita Harus Singkirkan Penyebab-penyebab Yang lain Dulu Kalau Misalnya Memang Dari Pemeriksaan Kita Mengarah Ke PCOS Itu Bukan Merupakan PCOS Tapi Untuk Saat Ini Belum Bisa Kita Tegakkan Itu Langsung PCOS Harus Belakukan Pemeriksaan Lanjutan Dulu Berarti Secara Langsung Maksudnya Kalaupun Kita Memang Ada Keturunan Atau Riwayat Keluarga Memiliki Diabetes Belum Tentu Kita Juga Disebutkan PCOS Walaupun Hidnya Tidak Teratur Ya Kan Dok Ya Belum Harus Lakukan Pemisahan Dulu Lanjut Oke Dok Terus Ini Ada Pertanyaan Lain Lagi Oh Ya Dok Kalau Misalnya Untuk PCOS Tadi Kan Pertama Sekali Kita Modifikasi Gaya Hidup Kemudian Kalau Misalnya Sudah Modifikasi Gaya Hidup Tidak Juga Membaik Kondisinya Baru Kita Tingkatkan Terus Kan Dengan Minum Obat Penyubur Misalnya Hormon Kemudian Sampai Ke Baik Kalau Misalnya Untuk PCOS Berat Itu Apakah Penanganannya Sama Seperti PCOS Yang Biasa Oke Ya Jadi Mungkin Ibu Ibu Yang disini Yang ikut Mungkin Pernah Dengar PCOS Berat Nih Mungkin Dokternya Bilang Nah Sebenarnya Kita Bilang PCOS Tidak Ada Yang Berat Atau Ringan Sebenarnya Tapi PCOS Berat Ini Maksudnya Itu Adalah Dia Mungkin Sudah Tidak 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 Mempan Lagi Tidak Mempan Lagi Dengan Obat Obatan Misalnya Kayak Gitu Dia Sudah Resisten Dengan Obat Gitu Ya Kan Tadi Yang Saya Bila Tadi Dengan Kita Memberikan Obat Penyubur Dia Tetap Tidak Hamil Padahal Sudah Sampai Tiga Siklus Hid Misalnya Kayak Gitu Tetap Tidak Hamil Juga Nah Itu Mungkin Kita Golongkan Ke Visio S Berat Atau Dengan Berat Badan Yang Berlebih Obesitas Tadi Terus Dengan Resisten Tadi Dengan Obat Obatan Yang Tidak Mempan Dengan Obat Obatan Itu Kita Golongkan Itu Ke Dalam Visio S Berat Nah Penanganan Khusus Tidak Ada Tapi Kita Lihat Lagi Kasus Kalau Misalnya Dia Tidak Mempan Dengan Obat Obatan Penyubur Kita Anjurkan Untuk Lakukan Pemberian Obat Hormon Tadi Obat Hormon Gonadotropin Tadi Dengan Inseminasi Jadi Dia Tidak Bisa Lagi Masuk Kedalam Program Yang Natural Atau Alami Jadi Dia Harus Dilakukan Program Bantuan Jadi Program Bantuan Itu Dengan Inseminasi Dengan Tingkat Keberhasilan Sekitar 20% Itu Mungkin Yang PSOS Berat Atau Dia Memiliki Gejala Semuanya Jadi Dia Ada Gangguan Haid Kemudian Dia Ada Hiperandrogen Banyak Tunggu Bulu Atau Kadar Androgen Yang Tinggi Dan PCO O Policotelurnya Terlalu Banyak Di Masing-masing Indum Telurnya Itu Mungkin Bisa Kita Golongkan Ke PSOS Berat Dan Memang Pada Pasing-pasing PSOS Berat Memang Biasanya Harus Kita Bantu Dengan Inseminasi Atau LOD Tadi Atau Kalau Tidak Berhasil Dengan Beta Boom Ini Ada Beberapa Pertanyaan Juga Menyambung Ke Bagian Penatalaksanaannya Tadi Menurut Dokter Setelah Memodifikasi Gaya Hidup Kalau Tidak Konjong Membaik Langkah Selanjutnya Kita Bisa Menggunakan Obat-obat Hormon Serta Dilakukan Proses Inseminasi Nah Ini Ada Ibu Tami Sinagan Tanyakan Nah Kalau Misalnya Inseminasi Itu Apakah Memang Harus Tiga Kali Dulu Baru Boleh Bayi Tabung Atau Boleh Satu Kali Inseminasi Kemudian Dinaikkan Ke Bayi Tabung Ya Terima kasih Ibu Kami Ya Jadi Sebenarnya Inseminasi Itu Dengan Keberasen 20% Itu Ya Kita Ada Buat Suatu Untuk Inseminasi Ya Beberapa Beberapa Kondisi Kapan Kita Akan Lakukan Program Bayi Tabung Jadi Sebenarnya Kalau Misalnya Dengan Dilakukan Inseminasi Yang pertama Misalnya Gagal Terus Ibu Mau langsung Bayi Tabung Itu Sebenarnya Boleh saja Ini Kita Melihat Dari Beberapa Penelitian Bahwa Dengan Inseminasi Yang pertama Keberhasilannya Sekitar 15-20% Tapi Kalau Untuk Inseminasi Yang kedua Kita Lihat Bahwa Angka Kehamilan Bisa Lebih Tinggi Sedikit Mungkin Di atas 20% Kemudian Yang ketiga Keberhasilannya Bisa Makin Naik Dengan Inseminasi Yang ketiga Tapi Kalau Sudah Sampai Keempat Dari Beberapa Penelitian Makin Menurun Angka Keberhasilannya Makanya Tidak Dianjurkan Lagi Jika Dilakukan Inseminasi Setelah Tiga Kali Gagal Misalnya Sampai Empat Kali Lima Kali Tapi Sebenarnya Balik Lagi Ke Pasangan Suami Istrinya Tapi Kalau Misalnya Kita Sudah Tiga Kali Kita Sudah Anjurkan Untuk Langsung Bayi Tabung Karena Keberhasilannya Juga Semakin Menurun Bukan Makin Meningkat Kalau Makin Banyak Dilakukan Inseminasi Beberapa Kondisi Kalau Misalnya Pasangan Suami Istrinya Sudah Lakukan Inseminasi Sekali Terus Gagal Terus Pingin Langsung Bayi Tabung Itu Boleh Saja Sebenarnya Tidak Harus Sampai Tiga Kali Bayi Tabung Tapi Kali Saja Sebenarnya Suga Boleh Itu Tergantung Dari Kesiapan Pasien Jadi Kalau Misalnya Semua Sudah Siap Dari Pasiennya Sendiri Untuk Langsung Ke Program Bayi Tabung Itu Boleh Saja Jadi Tidak Ada Suatu Patokan Wajib Tiga Kali Dulu Baru Bayi Tabung Tidak Itu Sebenarnya Tergantung Dari Kesiapan Pasien Kalau Pasti Memilih Langsung Program Bayi Tabung Juga Boleh Tapi Kalau Tidak Kita Anjurkan Sampai Tiga Kali Saja Semoga Ibu Tami Puas Dengan Jawaban Dari Dokter Yuma Oke Terus Untuk Pertanyaan Selanjutnya Ini Dok Tadi Kan Kalau Misalnya Dari Penjelasan Dokter Bahwa Semua Pasien PCOS Itu Tidak Harus Menjalankan Program Bayi Tabung Ada Sirat-sirat Tertentu Begitu Ya Dok Untuk Menjalankan Program Bayi Tabung Itu Jika Pasien Ini Seorang Wanita Datang Dengan PCOS Kemudian Setelah Pemeriksaan Sperma Ternyata Hasil Sperma Suaminya Itu Kurang Begitu Bagus Dok Jadi Dengan Diagnosa OAT Atau Oligo Atenoterato Itu Apakah Sebaiknya Langsung Dijalankan Program IVF Atau Seperti Apa Ya Jadi Tadi Seperti Saya Sebutkan Tadi Jadi Program Bayi Tabung Itu Sendiri Kan Ada Beberapa Indikasi Mutlak Atau Absolut Yang Harus Dilakukan Salah Satunya Tadi Yang Saya Katakan Kalau Jumlah Atau Kualitas Sperma Itu Yang Sangat Jelek Rendah Misalnya Jumlahnya Itu Yang Motil Di Bawah 5 Juta Misalnya TMC Di Bawah 5 Juta Mungkin Dengan Gerakan Atau Bentuk Sperma Yang Kurang Bagus Itu Bisa Sebenarnya Kita Anjurkan Untuk Bayi Tabung Jadi Walaupun Dia Tadi Kasusnya PCOS Tapi Kurang Baik Yang Jelek Itu Sebenarnya Bisa Sebenarnya Untuk Dilakukan Program Bayi Tabung Jadi Ada Beberapa Kondisi Jadi Bukan Semua PCOS Seperti Saya Jelaskan Tadi Harus Lakukan Bayi Tabung Tidak Kita Melihat Beberapa Kondisi Jadi Karena Program Kehamilan Itu Bukan Cuma Untuk Istri Saja Jadi Kita Melihat Dua-duanya Karena Penyebab Ketidak Suburan Itu Bukan Cuma Dari Istri Dari Wanita Itu Sekitar Cuma 35% Dari Pria 35% Juga Dan Sisanya Ada Bisa Combine Dari Keduanya Atau Kita Tidak Tahu Penyebab Apa Jadi Kita Melihat Dua Sisi Ini Jadi Bukan Cuma Kita Lihat Wanitanya Penyebabnya Ketidak Suburannya Itu Karena PCOS Tapi Kita Lihat Juga Faktor Prianya Faktor Prianya Apakah Spermanya Bagus Atau Tidak Kalau Misalnya Spermanya Jelek Jumlahnya Sangat Sedikit Mau Nggak Mau Kita Bisa Anjurkan Untuk Program Beta Boom Terus Selanjutnya Ada Yang bertanya Juga Saya Lidia Nosa PCOS Tapi Setelah Di USG Ternyata Rahim Saya Juga Dikatakan Tipis Oleh Dokter Kira-kira Menurut Dokter Mana Yang Harus Diobati Terlebih Dahulu Jadi Sebenarnya Kondisi Ini Agak Kontradiktif Jadi Biasanya Kalau Pasien-pasien PCOS Memang PCOS Biasanya Akan Mengalami Hiperplasia Endometrium Atau Penebalan Dinding Rahim Biasanya Yang Saya Bila Tadi Karena Dia Paparan Dari Hormon Estrogen Itu Menerus Jadi Menyebabkan Dinding Rahim Itu Makin Lama Makin Menebal Terus Pasien-pasien PCOS Yang Dengan Endometrium Tipis Jadi Kalau Misalnya Kita Jumpai Misalnya Dijumpai Kondisi Seperti Itu Sebenarnya Kita Bisa Lakukan Dulu Misalnya Yang Pertama Penanganan PCOS Dulu Jadi Kita Harapkan Dengan Penanganan PCOS Dinding Dinding Yang Tipis Tadi Itu Dia Akan Kembali Normal Jadi Tidak Mengalami Penipisan Lagi Karena Sebenarnya Kondisi PCOS Itu Sebenarnya Karena Gangguan Endokrin Tadi Dan Gangguan Metabolik Jadi Kalau Kita Perbaiki Kita Harapkan Hormon-hormon Yang Mempengaruhi Ketebalan Endometrium Misalnya Ketebalan Dinding Rahim Itu Juga Otomatis Terperbaiki Mengalami Kondisi Yang Lebih Optimal Jadi Lebih Baik Kondisi Dinding Rahim Jadi Kita Lebih Baik Mengobati Dulu Kondisi PCOS Ini Mungkin Untuk Pertanyaan Terakhir Karena Wartunya Sudah Hampir Habis Ini Pada Pasien PCOS Kan Ada Yang Pernah Mencoba Hamil Dengan IOI Ternyata Setelah Mencoba Hamil Pertama Dengan IOI Berhasil Nah Kalau Misalnya Ingin Hamil Kedua Apakah Pasien Tersebut Harus Menjalankan Program Kembali Atau Bisa Dengan Hamil Alami Kedua Dengan Dilakukan Modifikasi Gaya hidup Tadi Dengan Menurunkan Berat Badan Tadi Berat Badannya Lebih Optimal Pastikan Hidnya Itu Jadi Teratur Makanya Bisa Aja Sebenarnya Dengan Hype Sudah Teratur Itu Jadi Dia Bisa Program Normal Jadi Tidak Harus Sebenarnya Pasien Sebelumnya Inseminasi Terus Yang Pingin Hamil Yang kedua Harus Inseminasi Tidak Harus Kalau Misalnya Dia Bisa Gaya 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 Hidup Bisa Diperbaiki Berat Badannya Bisa Diturunkan Misalnya Kemudian Dengan Pemberian Obak Penyubur Saja Sudah Respon Kita Bisa Lakukan Dengan Program Alami Saja Tidak Perlu Sampai Inseminasi Tapi Kalau Misalnya Memang Sulit Dengan Pemakaian Obak Penyubur Tadi Sudah Sampai Tiga Siklus Tidak Berhasil Juga Kita Memang Lanjutkan Dengan Inseminasi Seperti Itu Terima Kasih Banyak Untuk Dokter Hilma Atas Penjelasannya Hari Ini Semoga Penjelasan Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Semua Karena PCOS Ini Mungkin Dianggap Orang Apa PCOS Ternyata Nanti Waktu Datang Kedokter Kandungan Pas Diperiksa Kenapa Alasannya Tidak Hamil Satu Satu Semua Dianalisa PCOS Ya Dok Ya Dan Yang Penting Sebenarnya Yang Saya Tahu Di Sini Sebenarnya Untuk Pasien-pasien PCOS Itu Ya Yang Paling Utama Itu Adalah Turunkan Dulu Berat Badan Itu Paling Penting Apalagi Kalau Misalnya Pasien PCOS Ini Dengan Obesitas Sangat Terbanyak Sekali Pasien-pasien Saya Sendiri Dengan Obesitas Kemudian Dengan PCOS Jadi Itu Sangat Sebenarnya Sangat Berpengaruh Sekali Terhadap Keberhasilan Program Kehamilannya Makanya Pasien-pasien Dengan PCOS Itu Sebaiknya Turunkan Berat Badan Diturunkan 5-10% Dari Berat Badan Awal Kemudian Kita Lihat Apakah Heidnya Kembali Normal Atau Tidak Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Heidnya Semakin Normal Mungkinan Untuk Keberhasilan Kehamilan Juga Semakin Tinggi Dan Membuat Kualitas Telur Juga Semakin Baik Sebelum Kita Menutup Acara Instagram Kita Hari ini Dr. Hilma Punya Tidak Pesan-pesan Apa Untuk Bapak Ibu Yang Ikut Join Di Instagram Kita Hari ini Ya Oke Jadi Untuk Menutup Menutup Hari ini Jadi Untuk Nggak Mungkin Saya Dikit Lagi Jadi Fasen-fasen PCOS PCOS itu Merupakan Satu Gangguan Endokrin Atau gangguan Metabolik Yang sekarang Sangat sering Dijumpai Pada Mereka Usia Reproduksi Sekitar 5-13% Dengan Gejala Yang pertama Gangguan Haid Haidnya Tidak Teratur Gangguan Opulasi Atau Anokulasi Kemudian Juga Dijumpai Tumbuh Bulu-bulu Atau Hiperandrogen Kemudian Juga Dijumpai Juga Pada Waktu WSG Itu Ada Gambaran Follicle Ovarium Yang Banyak Kecil-kecil Dan Tidak Aktif Sebenarnya Yang Menandakan Itu Suatu PCOS Jadi Dua Dari Tiga Kriteria Itu Sebenarnya Sudah Menandakan Suatu PCOS Dengan Kita Menyingkirkan Penyebab Yang lain Ada Beberapa Penyebab Yang Mungkin Mirip Dengan PCOS Kemudian Ini Rangkuman Jadi Itu Tadi Gejalannya Kemudian Penyebab Penyebab PCOS Karena PCOS Itu Sering Kita Jumpai Pada Wanita Obesitas Madan Gemuh Itu Juga Salah Satu Penyebab PCOS Selain Juga Ada Genetik Dan Gaya Hidup Yang Kurang Bagus Jadi Kondisi Kondisi Ini Menyebabkan Gangguan Hormon Hormon Yang Dihasilkan Di Hipotalamus Di Otak Itu Jadi Berlebihan Sehingga Menyebabkan Produksi Hormon Salah Satunya LH Itu Jadi Meningkat Meningkat Akibatnya Kadar Hormon Androgen Menjadi Terlalu Tinggi Di Indung Telur Jadi Kadar Androgen Terlalu Tinggi Di Indung Telur Kemudian Menyebabkan Gangguan Perkembangan Follikel Jadi Follikel Telurnya Terganggu Akibatnya Hidupnya Tidak Teratur Anopulasi Karena Yang normal Itu Setiap Bulan Pasti Ada Satu Follikel Yang Berovulasi Tapi Karena Ini Tidak Ada Gangguan Perkembangan Follikel Jadi Tidak Ada Follikel Yang Berkembang Jadi Bisa Hidnya Itu 2-3 Bulan Sekali Tapi Tidak Menghasilkan Siklus Yang Berovulasi Kemudian Obesitas Menyebabkan Resistensi Insulin Kadar Insulin Tinggi Kemudian Kadar Insulin Tinggi Ini Menyebabkan Kadar Hormon Androgen Itu Makin Meningkat Di Darah Dan Menyebabkan Gangguan Di Perkembangan Follikel Telurnya Sehingga Hidnya Juga Tidak Teratur Jadi Kondisi Kondisi Seperti Itu Yang Menyebabkan Gangguan Hid Gangguan Hid Dan Kondisi Hiperandrogen Kemudian Sain Itu Penanganannya Penanganan Fisio S Itu Sendiri Sebenarnya Itu Tadi Sering Obesitas Jadi Kita Harus Turunkan Berat Badan Modifikasi Gaya Hidup Dengan Menurunkan Berat Badan 5-10% Dari Berat Badan Awal Jadi Dengan Menurunkan Berat Badan Kita Harapkan Insulin Tadi Juga Sensitivitasnya Jadi Meningkat Kemudian Kadar Androgen Menurun Dan Siklus Hidnya Jadi Normal Jadi 80% Berat Badan Diturunkan Siklus Hid Jadi Lebih Normal Jadi Lebih Beropulasi Judul yang Pertama Jadi Harus Turunkan Berat Badan Itu Dengan Diet Minimal 500-750 KKalori Perhari Atau Dengan Olahraga Dibarengi Dengan Olahraga Minimal 150 Menit Perminggu Kemudian Kemudian Juga Dilanjutkan Dengan Dengan Ini Dengan Kalau Misalnya Dia Mau Punya Anak Yang Sudah Usia Reproduksi Mau Punya Anak Kita Lanjutkan Dengan Pemberian Obat-Obat Penyubur Kalau Misalnya Gagal Dengan Obat Penyubur 1-3 Sikus Baru Kita Lanjut Dengan Pemberian Obat Hormon Gonadotropin Kalau Gagal Baru Kita Lanjutkan Dengan Program Bayi tabung Jadi Tidak Semua Pasien PCOS Juga Juga Dengan Dengan Pemberian Obat Hormon Supaya Mengatur Sikus Hight Jadi Hight Jadi Teratur Hormon Progesteron Atau Pilkab Kombinasi Apalagi Jadi Efek Jadi Yang Perlu Tau Efek Dari PCOS Ini Yang Pertama Itu Membuat Hight Tidak Teratur Hight Tidak Teratur Itu Jangka Panjang Resiko Jangka Pendek Itu Infertilitas Jadi Tidak Subur Kalau Tidak Beropulasi Hight Tidak Ada Sikus Yang Beropulasi Berarti Kan Akan Sulit Untuk Menentukan Masa Suburnya Sehingga Pasien-pasien Dengan PCOS Jadi Kurang Subur Kemudian Yang kedua Resiko Jangka Panjang Tadi Kalau Dia Pun Hamil Pasien Bindos Ini Ada Resiko Untuk Keguguran Keguguran Di Trimester Pertama Karena Pengaruh Hiperandrogen Atau Insulin Yang Tinggi Hiperinsulin Atau Kualitas Setelurnya Memang Jelek Ada Pasien-pasien PCOS Kan Kualitas Setelurnya Agak Kurang Bagus Makanya Kualitas Embryo Yang Dihasilkan Juga Tidak Baik Sehingga Mengganggu Implantasi Pada Implantasi Embryo Kemudian Ada Resiko Diabetes Pada Kehamilan Juga Ada Resiko Sedang Kehamilan Selain Itu Karena Obesitas Menyebabkan Insulin Tinggi Dia Juga Bisa Menyebabkan Risiko Jangka Panjang Diabetes Diabetes Melitus DM Tipe 2 Jadi Diabetes Itu Merupakan Salah satu Resiko Jangka Panjang Dari Pasien PCOS Itu Penyakit Jantung Jantung Merupakan Resiko Jangka Panjang Dari Pasien-pasien PCOS Karena Tadi Resistensi Insulin Tadi Insulin Tinggi Kadar Lemaknya Juga Obesitas Tadi Kadar Lemaknya Juga Tinggi Banyak Itu Merupakan Salah satu Sindroma Metabolik Jadi Bisa Berefek Penyakit Jantung Penyakit Jantung Penyakit Jantung Itu Juga Salah satu Resiko Jangka Panjang Dari PCOS Lain Itu Juga Ada Resiko Kedepannya Kanker Endometrium Kanker Endometrium Kanker Dinding Rahim Itu Karena Paparan Dari Hormon Estrogen Yang Tinggi Yang Terus Menerus Menyebabkan Ada Resiko Kanker Endometrium Jadi Yang Saya Perlu Tegaskan Disini Mohon Maaf Tadi Bapak Silahkan Dilanjutkan Yang Saya Dileaskan Disini Bahwa Bagi Bapak Dan Ibu Yang Sudah Menikah Menikah Lebih dari Satu tahun Tapi Belum Juga Punya Anak Dan Pernah Diperiksa Ternyata Dijumpai Pada Wanitanya Dijumpai PCOS Saya Anjurkan Sebenarnya Untuk Lakukan Pemeriksaan Keduanya Suaminya Juga Jadi Tidak Semua Pasien PCOS Itu Sebenarnya Harus Dilakukan Program Beta Jadi Ada Beberapa Indikasi Sebenarnya Yang Bisa Kita Lakukan Program Beta Bung Pada Pasien PCOS Misalnya Misalnya Dia Ternyata Ada Sumbatan Pada Saluran Indum Telurnya Atau Misalnya Ada Penyakit-penyakit Yang lain Misalnya Ada Kista Coklat Ada Perlengketan Yang Luas Itu Juga Bisa Menyebabkan Bisa Menjadi Salah Satu Indikasi Beta Bung Atau Faktor Suami Faktor Suami Kalau Misalnya Dia Jumlah Sperman Sedikit Kemudian Kualitas Jumlah Sperma Sedikit Gerakannya Atau Bentuknya Yang Kurang Baik Itu Juga Salah Satu Indikasi Absolut Dari Program Beta Tabung Jadi Tapi Kalau Misalnya Tidak Ada Cuman PCOS Murni Dengan Faktor Suami Hasil Anasas Sperma Juga Normal Tidak Harus Langsung Ke Beta Tabung Jadi Tadi Ada Beberapa Step Yang Bisa Kita Lakukan Terlebih Dahulu Penyubur Atau Tidak Berhasil Dengan Inseminasi Atau Tidak Berhasil Baru Dengan Beta Tabung Jadi Tidak Harus Sebenarnya Jadi Kita Harus Melihat Lagi Melihat Lagi Kondisi Apa Yang Ada Itu Mungkin Ter Jadi Saya harapkan Juga Untuk Kondisi PCOS Ini Harus Lebih Aware Karena Kalau kita Biarkan Terus Bukan Berarti Makin Baik PCOS Itu Memang Polite Terus Banyak Polite Terumnya Banyak Tapi Bukan Berarti Kualitasnya Bagus Semua Karena Kalau Banyak Polite Terus 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 Kualitas Terus Menurun Tapi Jumlahnya Memang Masih Banyak Tapi Kualitasnya Menurun Jadi Jangan Dibiarkan Jadi Misalnya Bapak Dan Ibu Kalau Misalnya Memang Dia Dia Segera Berobat Kalau Misalnya Mengingin Hamil Segera Konsultasi Ke Dokter Untuk Mendapatkan Pengobatan Untuk Mendapatkan Program Kehamilan Yang tepat Sebenarnya Yang bisa Dilakukan Seperti itu Jadi Jangan Tunggu Lampu Kalau makin Lama Sebenarnya Akan Makin Sulit Sebenarnya Apalagi Kalau usia Makin Tua Di atas 35 Tahun Walaupun PCOS Sebenarnya Kualitas Setelunnya Makin Menurun Seperti itu Terima Kasih Dokter Yomba Atas Waktunya Hari ini Dijelaskan Benar-benar Detail Sekali Semoga Semua Yang dijelaskan Nama Dokter Yomba Yang Mengerti Lanya Sama Bapak Ibu Semuanya Jadi Kalau Misalnya Nanti Ada yang Tidak Mengerti Lagi Boleh Data Konsumsi Sama Dokter Yomba Tentul Ya Oh Ya Yes Lin Visio S Tadi Yang Lin Visio S Juga Tetap Harus Berobat Juga Berarti Bukan Berarti Kalau Kurus Berarti Pasti Tidak Apa-apa Tapi Sebenarnya Melim Visio S Yang Badannya Kurus Tapi Dia Mengalami Visio S Tetap Harus Konsultasi Juga Kedokter Karena Dia Juga Ada Efek Jangka Panjang Yang Bisa Mengenai Dia Karena Dia Mengalami Visio S Jadi Tetap Harus Berobat Konsultasi Kedokter Mau Bumuk Mau Kurus Pokoknya Kalau Udah PCOS Konsultasi Aja Dok Ya Konsultasi Komunikasi Dia Hidup Ya Itu Saja Terima Kasih Banyak Untuk Dr. Hilma Putri Lubis Yang Sudah Menyempatkan Wartunya Untuk Memberikan Sharing Mengenai PCOS Dan Bayi Tabung Untuk Kami Semua Nah Semoga Apa Yang Dijelaskan Sama Dr. Hilma Itu Bisa Memberikan Manfaat Untuk Bapak Ibu Semua Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Dengar Oh Ini PCOS Berarti Udah Ngerti Kira-kiranya Apa PCOS Itu Dan Bagaimana Caranya Untuk Menangani PCOS Jadi Jadi Sebelum 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 Instagram Live Hari Ini Saya Ingin Kembali Menginformasikan Kepada Bapak Ibu Semua Jadi Nanti Instagram Live Tentang PCOS Dan Bayi Tabung Ini Akan Kita Update Di channel Youtube Halim Fertility Center Seperti Yang Di Sini Nah Ini Boleh Di Capture Kemudian Boleh Nanti Youtube-nya Di Subscribe Terus Di Like Videonya Terus Ada Instagram Halim Fertility Center Juga Dan Juga Ada Facebook Dari Halim Fertility Center Ini Kalau Misalnya Nanti Ada Informasi-informasi Yang Kurang Dipahami Atau Mau Menanyakan Sepertar Prog Bayi Tabung Yang Sedang Berlangsung Di Halim Fertility Center Atau Mungkin Ingin Datang Dan Konsultasi Langsung Dengan Dokter Hilma Menjelaskan PCOS Mana Tahu Ada Yang Mau Datang Konsultasi Langsung Itu Boleh Langsung Menghubungi Call Center Halim Fertility Center Medan Nanti Boleh Ditanyakan Dokter-dokter Di Sini Pratik Itu Jam Berapa Oke Dok Terima Kasih Ya Dok Selamat sore Selamat Terima kasih Pak Ibu Semua Selamat sore Dan Semoga Senantiasa Sehat Ibu Yeah